Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di desa Sidiasi ini telah terkenal dengan pusaran produksi kasur nabur Salah satunya ini lagun Saya yang tahu bagaimana cara pembedanya Kita menunjukkan pusaran produksi kasur nabur Kami sudah sampai di pusaran produksi kasur nabur Pembeda cara pembedanya juga secara tradisional Meskipun dikenal perusahaan dengan kasur yang lebih modern Kasur buatan Pak Atis ini masih diminati konsumen Yang tersebar ke wilayah Sidiasi dan sekitarnya Berikut ini adalah cara pembuatan kasur papuk Dan bahannya adalah yang pertama kain Yang kedua papuk randu yang sudah sesungguh kecil Yang ketiga kasur benang Cara pembuatan Yang pertama memotong kain sesuai ukuran kasur yang diinginkan Yang kedua menggendir dengan menjahit bagian-bagian kain menjadi berbentuk kotak-kotak kecil Cara menjahitnya dengan jahit pinggiran kain yang dengan pusuk bijak Supaya benang kain bisa menjadi terurai Sisakan satu sisi untuk mengisi kasur Yang ketiga isi kain yang sudah dijahit sesuai pola kasur dengan kapuk kering yang sudah disiapkan Yang keempat jahit sisi yang masih terbuka Yang kelima kasur siap dipasarkan Sampai jumpa di vlog Kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh